Hai guys, sering dapat menjumpai Anda dalam acara Youth for Christ. Renungan kita kali ini berjudul Pelayan Perjanjian Baru, berdasar dari 2 Korintus 3 ayat 4 sampai 11. Pusat refleksi kita adalah dari 2 Korintus 3 ayat 6, bunyinya demikian. Dan ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Saya Livia Saputra dari GKI Nurdin. Ketika wabah COVID-19 merebak pada awal 2020 yang lalu, begitu banyak gereja meniadakan pelayanannya, termasuk kebaktian pada hari Minggu. Hal itu dilakukan dalam rangka menahan laju penularan penyakit tersebut. Saat itu banyak orang mengeluh, bahkan ada yang berkata, kebaktian di gedung gereja tidak boleh ditiadakan, itu dosa besar. Gereja akan menerima hukuman hebat dari Tuhan. Ia mungkin lupa bahwa persekutuan dan pelayanan tidak dibatasi ruangan gereja. Pelayanan online masih tersedia bagi seluruh umat. Dalam suratnya, Paulus berupaya meyakinkan jemaat Tuhan di Korintus, bahwa diri mereka adalah surat Kristus, yang ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh Allah pada ayat 3. Oleh karena itu, mereka harus hidup menurut pimpinan roh Allah, bukan semata oleh hukum, adat, ataupun tradisi yang tertulis. Sebagai pelayan perjanjian baru, Paulus mengaku bahwa dirinya tidak lagi bergantung pada tradisi yang tertulis, melainkan pada pimpinan roh. Hukum yang tertulis memuat hukuman, tetapi hukum roh memuat pembenaran. Untuk itu, jemaat harus hidup di dalam roh agar hidupnya menjadi manusia baru. Youth, dalam beribadah, masih banyak orang Kristen yang mengutamakan hal-hal lahiriah. Misalnya, gedung gereja harus besar dan indah, ibadah harus meriah, baptisan harus selam, jika belum jadi anggota gereja tidak dilayani, dan sebagainya. Tata cara ibadah, nyanyian, atau tata cara baptisan adalah perkara lahiriah. Itu tidak fundamental. Yang terpenting adalah pertumbuhan rohani, perjumpaan dengan Kristus, pengenalan akan Allah, dan relasi personal dengannya. Kejarlah hal-hal rohani ini, melebihi apapun yang lahiriah dan duniawi. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB, dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan, dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA, ke nomor 450-305-299-0, 450-305-299-0, atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih telah menonton!